Setelah mendengar ponis hukuman bagi Gali Ginanjar, selama 2 tahun 4 bulan kurung penjara, Berbi Kumbahasari pun bersama kuasa hukum suaminya ini berencana untuk naik banding. Tidak hanya itu, lama tidak pernah terlihat, ternyata Berbi mengaku masih berhubungan baik dengan suami sirinya itu. Dikutip dari Warta Kota, hukuman yang diterima Gali Ginanjar atas kasus pencumaran nama baik atau yang terkenal dengan ikan asin, ternyata lebih berat dibanding Pablo Benua dan Ray Utami. Karenanya, Berbi Kumbahasari saat dihubungi awak media pada Jumat 17 April 2020 mengaku bahwa saat ini ia dan tim kuasa hukum Gali masih berunding terkait kemungkinan untuk mengajukan banding terkait ponis tersebut. Berbi Kumbahasari mengatakan meski kerap tak mendampingi Gali Ginanjar, ia tetap menjalin komunikasi dengan suami sirinya itu. Berbi mengaku ia masih sering bertemu langsung maupun diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, tiga terdakwa kasus ikan asin atau penghinaan di media sosial yakni Pablo Benua, Ray Utami, dan Gali Ginanjar baru saja mendapat ponis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ray Utami difonis hukuman penjara selama satu tahun empat bulan, sementara itu sang suami yakni Pablo Benua difonis penjara satu tahun dan lapan bulan. Selain itu, Gali Ginanjar pun difonis hukuman paling berat yakni dua tahun dan empat bulan penjara. Gali Ginanjar 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 Gali Ginanjar